Hai semuanya, hari ini aku mau ngajakin kalian ke Tanah Lot Hari ke-9 di Tanah Lot Adek lagi di mana? Lagi di mana, Adek? Lagi di Tanah Lot Sekarang sudah hari ke-9, kita lagi di Tanah Lot Nah, di Tanah Lot ini selama pandemi Gak terlalu rame sih, tapi gak terlalu sepi juga Ya, tapi kata penjual-penjual yang ada di Tanah Lot Selama pandemi ini, mereka mengalami penurunan Karena hanya sedikit wisatawan yang datang Banyakan sih memang turis lokal Dan ada beberapa masyarakat Bali yang datang Tapi mereka datang untuk sembayang Nah, buat kenang-kenangan, kita sempat fotoan juga Difotoin sama fotografer keliling di Tanah Lot Ini hasilnya Nah, waktu kita kesana, airnya tuh lagi pasang Tapi katanya nanti jam 3 sore Airnya akan surut sendiri Airnya lagi pasang dan ombaknya itu cukup besar Oh iya, dari Tanah Lot, kelihatan loh Patung GWK Nih, kalian melihat gak? Nah, pas airnya surut, kita baru berani dia turun ke bawah Dan di sini kita mau melihat ular suci yang ada di Tanah Lot Belum melihat ular suci, kalian harus kasih sumbangan dulu Sumbangannya sih, serelanya aja Ya, ini ada dua di sekarang yang datang Ular suci, penjaganya pura tanah lot Kalau sejarahnya ular ini, ini ular jelmaan, ikat pinggangnya dan yang merata Hidup pada dosa Tiro, Rau juga sih, di sini di Bali Dia udah datang ke sini, itu abad ke-15 Bagaimana adik? Menurutnya begini nih ya, tipe selendangnya Iya, menyerupai selendangnya Ini jelmaan ikat pinggang atau selendangnya dan yang lainnya Iya, silahkan Silahkan Saya rambat, silahkan di rambat Dapat-apati rambat ya Dapat-apati rambat Dapat-apati rambat Kenapa? Ular suci, saya rambat Ia, silahkan Dapat-apati rambat, silahkan Dapat-apati rambat Ini udah pernah gigit nih ularnya Ularnya udah pernah gigit ya Coba pegang deh Aku foto Satu, dua Ini salah Lagi kita tinggalkan Lagi kita pembrol ke sini Kalau ada ularnya Oh, ularnya di lubang-lubang sini Setelah itu kita nyeberang ke pura tanah lotnya Di sini ada air tawar di tengah-tengah air laut Dan mereka menyebutnya ini adalah air suci Setelah kita membasuh muka kita Dan meminum air tawar itu Kita akan dipercikan air suci tersebut Ditempelin beras di dahi kita Dan diberikan bunga Adik kera juga ikutan loh Tidak naik Nah sekarang giliran daddy yang nyobain Nah ini dia yang disebut dengan air suci Karena airnya itu tawar Nah sekarang kita mau makan malam Kita mau makan di ikan bakar ala Spurwo Nah disini tuh konsepnya mirip-mirip pasar ikan Yang ada di Muara Karang Atau salah satu restoran di daerah Anjok Jadi kita milih sendiri ikannya Lalu baru dimasak oleh kokinya Nah ini menu yang ada di restoran ala Spurwo Jadi di restoran ala Spurwo Mereka gak hanya menyediakan menu seafood atau ikan Tapi mereka juga menyiapkan menu ayam Buat kalian yang gak suka makan seafood Dan disini gak hanya ikan yang bisa dibakar Tapi buat kalian yang pengen ikan goreng bisa juga Nah kalau kalian tim ikan bakar atau ikan goreng? Kalau aku sih tim ikan bakar Kalau harganya gimana? Kalau menurut aku sih harganya ya gak terlalu pricey sih Worth it lah Sampai jumpa